Intro Coach Hendra, bicara soal bisnis, kita kan udah tau rahasia umum lah kalau misalnya dimana-mana kita lihat teman-teman kita, masyarakat etnis di Tionghoa itu sukses dengan cara mereka menjalankan bisnisnya kita bisa lihat banyak contoh bahwa dimana-mana teman-teman kita etnis di Tionghoa ini bisa sukses dalam menjalankan bisnisnya bahkan sustain gitu dari mulai kakek ke anak ke cucu itu bisa jalan terus Coach boleh share sedikit gak Coach stigma atau paradigma mengenai hal itu dari Coach sendiri dan juga sebenarnya di lapangan tuh memang seperti itukah kenyataannya Coach? ya 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 oke terima kasih nih luar biasa sekali hari ini bisa tampil di detik.com ya detik.com ya maksudnya dan saya ya berkesempatan untuk sharing sebenarnya sama aja semua etnis pun pasti memiliki tip sukses ya ataupun langkah-langkah menuju sukses cuman memang ya kebetulan saya memang background keluarga saya adalah keluarga Tionghoa dan yang memang saya rasakan sendiri yang saya alami dan yang saya lihat gitu loh jadi memang saya menyaksikan langsung bagaimana keluarga saya ini mendidik saya menyemang hati saya membuat saya menjadi seperti inilah begitu ya jadi saya backgroundnya itu 10 tahun di sebagai seorang pengusaha distributor perusahaan keluarga sebetulnya oke jadi saya generasi penurus ya nah di generasi penurus saya generasi ketiga nah generasi ketiga yang harusnya lebih membesarkan bisnis jadi sebenarnya kalau kita lihat kenapa bisa sukses dan sebagainya sebenarnya itu adalah bukan rahasia umum sih sebenarnya sama aja cuman kita betul-betul lakukan aja gitu loh contoh misalnya apa sih yang kita menjadi prinsip kita gitu ya menjadi prinsip yang kita lakukan pertama adalah kita kerja keras betul-betul kerja keras jadi kerja keras itu maksudnya begini jadi buat kita itu waktu sangat-sangat wah nggak mau rugi waktu deh gitu loh kalau bisa jangan ada waktu yang kita sia-siakan banget karena setiap waktu itu adalah uang jadi time is money itu bener-bener time is money gitu loh jadi papa saya waktu saya kecil dia bekerja bahkan sampai minggu bekerja minggu pagi masih bekerja minggu siang masih istirahat ya sore mau menjelang jam lewat jam habis makan malam baru dia menyiapkan untuk hari senennya jadi kerja kerasnya tuh bener-bener tidak mau rugi waktu lah kira-kira begitu jadi prinsipnya adalah tidak mau rugi waktu jadi dia bener-bener time is money ya nah itu itu satu prinsipnya sebenarnya sama kan cuman cara melakukannya kedua adalah kedua adalah karena gini kenapa bisa seperti itu karena backgroundnya itu kita perantau jadi sejarahnya kita perantau kakek nenek moyang saya itu dari China datang ke Indonesia dan nggak punya apa-apa gitu bener-bener merantau di sini dan keluarganya sebagian ada yang di China ya jadi mereka datang ke sini untuk ya mencari inilah pokoknya merantau dan nggak punya apa-apa jadi sudah terbiasa sudah terbiasa untuk bekerja keras gitu ya dan waktu itu kan mengalami masa penjajahan Jepang dan sebagainya Romusa jadi wah bener-bener tuh susah sekali jadi kalau ngkong saya cerita itu waduh dulu ngkong waktu zaman penjajahan Jepang dan sebagainya tuh susah banget jadi bener-bener usahanya dari situ jadi kerja kerasnya itu diturunan turunkan lah begitu itu prinsip pertama ya prinsip kedua adalah kita tuh punya mimpi punya mimpi besar punya mimpi besar kita harus jadi pengusaha sukses pengusaha sukses ya pengusaha itu artinya kita bisa menciptakan sesuatu yang bisa kita berikan kepada orang lain jadi kita ciptakan sesuatu tadinya nggak ada jadi ada gitu ciptakan sesuatu mie misalnya tidak ada mie kita bikin apa akhirnya bisa jadi mie dan orang bisa makan jadi pokoknya begitulah jadi ciptakan sesuatu mengkaryakan kayak gitu nah ada perbedaan dulu kita mungkin nggak ngerti tentang perbedaan antara pendagang dan pengusaha ya pokoknya kita dagang deh ya prinsipnya kita cuan untung gitu loh ya jadi yang penting untung beli di sini 10 ribu dijual di sana 30 ribu untung 20 ribu udah itu aja yang penting untuk bisa makan begitu terus makin lama makin-lama besar lama-lama kita punya mimpi besar dari pedagang akhirnya jadi punya pabrik gitu loh punya pabrik duit dari mana gitu ya 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 kumpulin dari uang dagang ya ya dari situ dari jadi terus cari pabrik dan sebagainya dan akhirnya begitu jadi poin prinsip kedua adalah kita punya mimpi besar siapa bilang kita kita cuma mungkin nggak punya apa-apa dan segala macam kita nggak bisa punya pabrik kira-kira begitulah prinsipnya jadi kita bisa mimpi besar jadi sebenarnya budaya ini tercipta dari proses sejarah yang panjang ya coach ya jadi sehingga bisa membentuk sampai seperti sekarang ini seperti yang tadi coach bilang bahwa mentalnya adalah mental petarung begitu sama seperti mental seorang pengusaha yang kita tahu pada umumnya memang harus punya mental petarung mental baja yang juga dimiliki oleh teman-teman kita di etnis Tionghoa dan juga mungkin di etnis yang lainnya juga mungkin seperti itu tapi kalau kita lihat memang paradigmanya atau stigmanya di masyarakat memang sepertinya apapun yang dilakukan oleh teman-teman kita di etnis Tionghoa sepertinya akan berhasil lah coach ya karena tapi sebenarnya bukan karena etnisnya tapi memang karena etos kerja, budayanya, prinsip kerjanya yang tadi sudah disebutkan oleh coach tadi seperti kerja keras tadi dan juga punya mimpi besar tadi dan ingin namanya menciptakan sesuatu sehingga akhirnya bisa berkembang bisnisnya dan juga berjalan dengan berlanjutan gitu setelah-sepat juga bisa berkembang bisnisnya setelah selesai setelah-sepat setelah selesai